What's up men, balik lagi di channel Arief King Kali ini gue pengen meng-compare antara Oli Samping Ide Mitsu dan Eneos Nah, mereka berdua ini salah dua Oli Samping terbaik dengan sertifikasi JASU FC Di kelas 40.000-50.000an men Oke, seperti apa hasilnya? Langsung aja masuk ke pembahasannya men Dan kurang lebih ada 11 poin yang bakal gue adu di antara mereka berdua Yang pertama harga, volume, kinematic viscosity pada temperatur 40 derajat dan kemudian yang 100 derajat Dan kemudian flash point mereka berdua Dan selanjutnya ketersediaan di pasar, kemudian konsumsi atau irit atau tidaknya Kemudian aroma, asap, performa, dan kerak mesin Nah, menurut gue 11 poin itu udah mencakup hampir semua aspek yang kita butuhkan ya teman-teman Nah, kalau masih ada yang perlu dikoreksi, tolong tulis di kolom komentar teman-teman Kita langsung masuk ke poin pertama teman-teman Yaitu harga Idemitsu gue beli dengan harga 50.000 rupiah di Tokopedia Dan Eneos gue beli dengan harga 45.000 rupiah di Tokopedia juga Dan ini harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya teman-teman Dan pemenang untuk poin nomor 1 adalah Eneos 2T karena dia 5.000 lebih murah daripada Idemitsu Kemudian masuk ke poin kedua yaitu volume Idemitsu punya volume 0,8 liter dan Eneos punya volume 0,7 liter Tapi setelah gue hitung-hitung Antara harga dengan volume Itu sebenarnya Idemitsu lebih hemat 178 rupiah daripada Eneos Karena kalau sama-sama dibagi 100 mili Itu harganya Idemitsu malah 6.250 dan Eneos 6.428 Jadi ya lebih irit 170 perak sih Kalau dihitung-hitung per 100 mili ya teman-teman Jadi gue punya kesimpulan bahwa harga yang lebih murah itu belum tentu lebih hemat Dan di poin ini sudah jelas pemenangnya adalah Idemitsu Karena volume-nya 100 mili lebih banyak Dan dia juga 178 rupiah lebih murah sebenarnya Masuk ke poin ketiga yaitu Kinematic viscosity 40 derajat Atau bisa dibilang kekentalan waktu dia masih dingin Idemitsu punya 51,39 poin Dan Eneos itu 55,3 poin Artinya Eneos lebih kental daripada Idemitsu Jadi pemenangnya disini adalah Eneos 2T Kemudian masuk ke poin selanjutnya Yaitu kinematic viscosity 100 derajat Atau biasanya gue bilang kekentalan saat mesin sudah panas Idemitsu punya angka 8,139 Dan Eneos punya angka 8,8 Jadi di atas kertas itu pemenangnya adalah Eneos Poin kelima yaitu flashpoint Idemitsu punya angka flashpoint kurang lebih 93 Dan Eneos punya angka flashpoint 87 Disini yang kita nilai adalah angka yang paling tinggi Dan pemenangnya adalah Idemitsu dengan nilai 93 poin Nah untuk poin ke-6 yaitu ketersediaan mereka di pasar Nah mereka ini sebenarnya sama-sama banyak tersedia di pasar Jadi dua-duanya seri Dan poin ke-7 adalah konsumsi oli samping atau keiritan Dan ini sangat subjektif ya teman-teman Dan Idemitsu itu menurut gue irit banget Dan Eneos hanya irit saja Jadi gue pribadi menilai Idemitsu menang disini Masuk ke poin ke-8 yaitu aroma Nah untuk aroma sebenarnya Idemitsu jelas menang telak ya teman-teman Karena Eneos itu sama sekali gak ada wanginya Masuk ke poin ke-9 teman-teman Yaitu ketebalan asap Disini juga sangat subjektif ya teman-teman Disini gue hanya menilai apa yang gue lihat dan apa yang gue rasakan aja Menurut gue Idemitsu itu tipis Tapi Eneos itu lebih tipis teman-teman Jadi pemenangnya disini adalah Eneos Masuk ke poin ke-10 yaitu performa Lagi-lagi gue bilang disini ini adalah hasil pengamatan gue pribadi Dan hasilnya sangat subjektif teman-teman Bisa jadi pendapat kalian berbeda dan bisa jadi cocok dengan gue Nah disini sebenarnya Eneos itu enteng teman-teman Tapi menurut gue pribadi apa yang gue rasakan Idemitsu itu lebih enteng teman-teman Dan tenaganya itu lebih liar Jadi disini gue menangkan Idemitsu Dan akhirnya kita sudah masuk ke poin terakhir Yaitu kerak di bagian mesin Dan disini juga subjektif Gue hanya menilai apa yang gue lihat Dan sudah jelas pemenangnya adalah Eneos 2T Karena dia benar-benar bersih teman-teman Dia itu hampir kayak gak ada keraknya Hampir kayak cuma minyak doang di headnya itu Tapi Idemitsu tetap bersih Dan masih sangat layak dipakai Dan hasilnya sebenarnya bikin gue kaget banget ya teman-teman Karena mereka sama-sama memberi perlawanan yang sama-sama kuat Jadi gue sendiri juga bingung Mau bilang bagusan Idemitsu Tapi nilainya sama 6 sama 6 Ya sisanya tinggal kalian cocoknya yang mana Budgetnya pasnya yang mana Oke Segini aja Perbandingan oleh samping dari gue Kalau yang teribur Silahkan klik like Dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Dan buat yang mau berdiskusi Tulis aja komentar kalian di kolom komentar Kita akan diskusi seperti biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax